selamat menikmati 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 apa yang saya menikmati apa yang saya jalani selama di tambak ini teman-teman sobat semua ada pun jalur tambak ini terletak di desa Cemandi jalur masuk di Buncitang di Kecamatan Sedati dekat terminal bandara terminal 2 Juanda paling cuma 1 km dari bandara Juanda habis itu kita masuk lewat pinggir kantor Kelurahan Buncitang langsung menuju jalur tambak ini nanti untuk detail tracknya, jalurnya teman-teman bisa lihat di strafa saya nanti di deskripsi jadi buat teman-teman Gweser MTB yang ada di Sidoarjo dan Surabaya khususnya kalau misalkan perlu lama mendiamkan MTB karena proses lockdown dan PSBB kesekali bisa Gweser Kambuburit di tambak ini guys jadi di sepanjang jalur atau sepanjang track tambak ini teman-teman semua akan mendapatkan jalur puffing tapi bukan puffing yang mulus yang seperti di perumahan dia akan banyak seperti ya apa ya lepasan taping lepas atau bolong-bolong ya tapi itu bukan satu masalah menurut kita pecinta MTB ya justru yang bolong-bolong yang gerinjal-gerinjul itu yang kita cari seperti ini ini kita sudah di jalur jalur tambak yang kira-kira sepanjang 250 meter ini akan full puffing terus ya single track puffing tapi kalau di video teman-teman lihat itu tidak seperti puffing seperti tanah ini keren sekali pasti keren sekali bikin tangan gerenggingan ini sebenarnya untuk teman-teman yang fog-nya pakai air air suspension dan bisa setel tekanannya kompresinya dan ribbon ini guys bakal enak disini ini guys jadi sepanjang ini itu nanti full puffing tapi kekelihatan puffing kadang kirinya soalnya rumput setelah rumput itu baru tambak full tambak jadi pun ada marker guys kita ngelah dulu jadi lingkungan tambak ini sendiri meliputi tiga desa dua kecamatan di Sidoarjo jadi disebelah sebelah utara itu kecamatan Sedati sebelah barat kayaknya Buduran barat sama timur itu barat sama selatan itu Buduran yang ke timurnya itu ujung pulau Sidoarjo ujung pulau Sidoarjo itu laut tapi guys kita klik ini gak sampai sana itu sampai laut kita hanya gue saya oburit di pertama kaca mudah-mudahan ini suaranya bagus teman-teman karena saya sendiri ini syuting pakai kamera handphone kamera handphone Samsung i50s mudah-mudahan maksimal ya untuk sekelas handphone kalau teman-teman kesini saya selesai ini akan merasakan itu angin semilir angin suara burungnya suara binatang suara burung yang asli maksudnya asli itu suara burung yang dikurung tenang teman-teman seperti ini teman-teman mesinnya ada bermain-main kayak gini ya jadi kan impas dari pandemik ini ujungnya kepada PSBB PSBB dari perpanjang itu mempersempit ruang gerak teman-teman gue ser ya jadi berbagai banyak berbagai upaya banyak dilihat teman-teman supaya biar tetap berkeringat atau bersepeda atau berolahraga ya kan nah buat teman-teman yang PSBB terus lokasinya dimon up di desa atau ada kebun-kebun hutan itu mungkin gak terlalu masalah karena masih bisa melakukan gue sendiri dengan protokol COVID di daarnya masing-masing tapi buat teman-teman yang terkena dampak PSBB di kota-kota besar yang notabene ini mereka punya MTB tidak punya Sally dan tidak ada track yang untuk MTB ya bersempit ruang gerak seperti itu teman-teman jadi buat teman-teman lain yang seperti saya dekat dengan rumahnya dekat dengan sepeda itu manfaatkan sebaik-baiknya tetap dengan protokol COVID-19 seperti dosakan WS-nya sendirian kalau berduapun itu physical distancing terus pakai masker ya pakai masker kalau pakai masker pakai alat pengaman lainnya tahan biar tetap bersepeda di masa pandemi dengan kondisi PSBB teman-teman bersepeda dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 tadi sudah disebutkan yaitu bersepeda sendirian saja ya bersepeda sendiri kalaupun berdua jaga jarak secara fisik dan secara sosial secara fisik physical distancing terus safety purse pakai helm pakai kaos tangan sarung tangan dan yang lainnya ya betul teman-teman jadi selama itu kita maturi kita bisa tetap berkweseri ya ok mereka ya selamat menikmati ini teman-teman tingkahnya sudah mau 5 km pertama ini trek tanah tambah selamat menikmati selamat menikmati kerekam juga suara anginnya ini kacang banget adem selamat menikmati trek pumping lagi jadi ini kombinasi pumping tambak jadinya trek yang dilihatnya bagus itu beda sama kita kalau ngeliat pumping di perumahan tapi kalau ngeliat pumping di tambak seperti ini jadi selamat menikmati pump dan kelihatan pumpingnya jadi kalau teman-teman MTB MTB Surabaya Tersidoarjo yang sebelumnya sering berbaik park ke gunung ke hutan terus karena kondisi PSBB jadinya tidak bisa kemana-mana jadi tambak jadi tambak ini bisa jadi alternatif jalur tambak ini bisa alternatif teman-teman untuk tetap berolahraga dengan MTB nya gitu jadi teman-teman dari Surabaya dengan patokannya ee di kantor desa buncitan atau teman-teman Sidoardo patokannya desa sawahan itu sudah bisa kues ee ya sudah bisa kues teman-teman kita sedang bisa berseder ke bawah jadi memang jalur ini banyak kali jembat terkecil kok jembatan apa namanya ini jembatan sih ya tapi itu yang bisa kita lalui dengan bersepeda di Gowes kalau emang jembatannya kokoh ya tapi kalau jembatan yang asal tempel ya tadi barusan berapa buah tadi itu emang bahaya bahaya kalau kita paksakan dengan melewatinya dengan sepeda ini ini kilometer ke-7 eh ke-6 ya kalau ke-6 dan ini arah pulang juga ke buncitan karena tadi saya lihat terakhir jam sudah jam setengah 5 lebih ya dikhawatirkan nanti sampai rumah jam lima atau jam setengah enam kurang nanti kita bisa bersih-bersih dulu ada kucing kita follow kucing lah kita follow kucing sama kambing kita ke sini guys kalau kucing sama kambing kita ke sini guys ada pulang ya Terus Oh iya Biasanya jam Jam-jam memburit Yang ideal sih menurut saya Itu sekolah untuk teman-teman muslim Setelah saat asar Sekitar jam setengah empat Mulainya setengah empat sampai jam empat Nah durasi satu jam setengah Atau satu jam itu sudah cukup Ya jadi kita Tentu kecapaian Bukan terlalu Tentu terlalu ngoyo juga Tetap dapat sehatnya Dapat fun happy nya dapat Teman-teman Tapi mungkin teman-teman juga Yang suka Gowes Dipenpuasain di pagi hari Memang itu tergantung dari Kebiasaan teman-teman juga Tapi kalau saya Biasanya sejak dua pagi Dipindahkan ke Sore teman-teman Dipindahkan ke sore hari Ya sekitar tadi Startnya jam empat Atau jam setengah empat Selesai jam lima Atau jam Lima kurang lah Nah Tansih Waktunya sebelum hari Bisa dilakukan Bersih-bersih Mudah-mudahan Covid ini juga Segera berlaru Berakhir pandemi ini Teman-teman Dan goeser juga Bisa kembali Gowes dengan normal Bersepeda dengan normal Dan nanti Kalau Masa pandemi lewat Dan goes Sudah bisa normal Kembali Nah ini Bisa rekomendasi juga Nih Tantang-tantang Sedewarja Sularbaya Untuk Menyobain Untuk nyobain Gowes Ditambak Sawahan Atau tampak Cemandi Ini jalur Unik guys Ini agak Nanjak Berkewok Eh nanjak Terus Railing juga Ininya Jalurnya Jadi Gak sampai kita nyangkut Gak sampai kita nyangkut Di Track yang railingnya Itu Gak sampai kita Gak sampai kita Menjelang maghrib Menjelang berbuka puasa Semoga Gwes kita kali ini Diberikan keberkahan Keselamatan Kesehatan Kebahagiaan Dan semoga Pandemi ini Segera berakhir Perekonomian Segera Menggeliat kembali Dan seluruh warga Indonesia Diselamatkan Di bulan yang suci ini Amin Oke Teman-teman Saya cukupkan dulu Ngeburit Hari ini Mudah-mudahan teman-teman terhibur Tetap semangat Jaga kondisi Selam olahraga Dengan protokol Kesehatan COVID-19 Dadah Teman-teman See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa